Pada festival seni budaya kelima yang digelar di gedung olahraga sanggeng, mama-mama asli Papua asal Kabupaten Raja Ampat memamerkan kerajinan tangan anyaman daun tikar berupa topi, tas, dan mahkota. Dari sekian banyak stand pameran yang mengikuti festival seni budaya kelima, salah satunya yaitu stand pameran Kabupaten Raja Ampat. Di dalam stand ini dipamerkan hasil kerajinan tangan anyaman daun tikar berupa topi, tas, dan mahkota yang dibuat oleh mama-mama asli Papua asal Kabupaten Raja Ampat. Salah satu peserta asal Kabupaten Raja Ampat, Paulina mengatakan dirinya mulai menekuni proses pembuatan kerajinan tangan berupa anyaman tikar sejak tahun 2010 lalu. Pekerjaan tersebut dilakukan berawal dari banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara yang menggemari topi dari daun tikar saat berkunjung ke Kabupaten Raja Ampat. Wanita berusia 43 tahun ini mengaku telah mengikuti ajang pameran untuk kedua kalinya, disinggung mengandai kendala dan kesulitan yang sering dialami. Paulina mengatakan keterbatasan bahan baku berupa daun tikar dan proses pembuatan gelombang pada topi menjadi kendala yang sering ditemunya. Kesulitan tidak mungkin, ya. Pertanyaan tidak diperhatikan juga, kalau memperhatikan agama, tapi kalau kesulitannya dari dia punya cara lengkapnya, cara apa? Cara lengkapnya dia punya ini. Tapi sudah lumayan karena sudah sepulit, mungkin beberapa tahun saya sudah belajar, ini sudah dipentuk. Untuk angkat model gelombang. Kalau misalnya bilang gelombang. Iya, gelombang itu. Tidak sulit, tapi sudah ya. Sudah. Warga kota Waisai Raja Ampat ini menjelaskan sebelum mencari topi, tas, dan mahkota yang menarik. Beberapa proses harus dilakukan. Berawal dari daun tikar yang dipotong kemudian dibersihkan, dipanaskan di atas api, kemudian dijemur, sehingga daun tikar berubah warna. Setelah itu, dipisahkan dari tulang daunnya. Selanjutnya, daun tikar tersebut diguling dan didiamkan selama satu hingga dua hari, kemudian siap untuk digunakan. Daun tikar dapat diwarnai dengan menggunakan pewarna tikar yang biasanya disebut masyarakat dengan nama colo. Pewarnain ini dilakukan agar topi, tas, dan mahkota yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Pertama, dia punya ini. Ini tikar. Tikar ini. Bawang kan dari awalnya. Bawang, topo, kasih besi. Selesai. Apa? Rahu. Rahu di api. Rahu di api. Selesai jemur. Jemur dia putih. Itu seperti, karena awalnya dia warna ini. Dia menikah. Maksudnya, kalau sudah diproses, sudah jadi begini. Di bersih, kasih belakangnya punya pulang-pulang, terus digunung. Di belakang selesai, baru, beberapa hari, baru kerja. Kerja di belakang. Hasilnya begini. Untuk membuat sebuah topi, tas, dan mahkota, rata-rata diperlukan waktu pengerjaan hingga tiga hari, namun disesuaikan dengan model yang diinginkan. Setelah jadi, kerajinan tangan ini kemudian dibanderol dengan kisaran harga 150 hingga 250 ribu rupiah. Melalui festival seni budaya tersebut, Paulina berharap, pemerintah daerah maupun provinsi Papua Barat melalui dinas terkait, memperhatikan kerajinan tangan dari para pengrajin lokal. Christine Bulamey menggabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.